Pemirsa kepolisian sektor Jambi Timur memastikan seorang perempuan parubaya yang viral diduga penculik anak tidaklah benar. Perempuan terduga penculik anak itu merupakan orang terlantar. Sebuah video penangkapan terduga penculik anak di kawasan Ancol, Kelurahan, Kasam, Jambi Timur viral di media sosial. Video yang diambil pada Senin 20 Desember itu langsung beredar cepat. Tampak dalam video itu seorang perempuan dengan mengenakan kebaya kuning diamankan babinsa setempat. Kapolsek Jambi Timur AKP Hendra Wijaya Manur memastikan informasi yang beredar di media sosial yang menganggap perempuan parubaya itu penculik anak tidaklah benar. Perempuan berinisial MA alias Butet itu merupakan warga Tapanuli Tengah Sumatera Utara. AKP Hendra mengatakan bahwa perempuan itu tergolong orang terlantar yang datang dari Aceh menuju Sumatera Utara. Akan tetapi truk yang ditumpanginya terlewat sehingga dirinya terlantar di kota Jambi sejak dua hari terakhir. Saat diajak komunikasi dengan polisi, perempuan itu juga memberikan keterangan yang berbelit dan berubah-ubah. Kapolsek menjelaskan saat diamankan perempuan itu memang mondar-mandir di kawasan tersebut sehingga membuat masyarakat curiga. Terlebih lagi masyarakat mendapatkan poster deretan wajah penculik yang mirip dengan wajah perempuan tersebut. Memastikan hal itu, Palsek Jambi Timur berkoordinasi dengan Cybercrime Polda Jambi dan memastikan foto wajah penculik yang beredar itu hanyalah buatan akun di media sosial yang pernah diposting pada tahun 2018 dan bukan wajah DPO yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Jadi berita itu kemarin ya sudah viral terkait seorang ibu yang diamankan oleh warga yang tadinya diduga sebagai penculik anak dan diserahkan ke kita. Kemudian hasil penyelidikan kita yang mendalam, kita cek dengan menggunakan identifikasi kita, alat identifikasi dan mengecek identifikasi ibu ini tidak terdata, belum terdata. Namun dari hasil pemeriksaan kita dan saksi-saksi, ibu ini orang yang tersesat. Maksudnya, tujuan dia berawal tadi dari Aceh, dari Aceh mau pulang ke kampung halamannya yang berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dia nompang dengan mobil truk, nyambung-nyambung truk, akhirnya sampai lah di Jambi. Sampai di Jambi, dia bingung karena dia nggak ada uang, dia muter-muter jalan sana, jalan sini di seputaran wilayah Jambi, disitulah mungkin warga tadi melihat orang mencurigakan dan dia diamankah. Lebih lanjut, AKP Hendra mengatakan atas kejadian ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jambi untuk memulangkan perempuan parubaya tersebut ke daerah asalnya. Dimas Sanjaya, CETV melaporkan.